Intro Aurela Hermansyah kini semakin terlihat begitu dekat dan mesra dengan kekasih hatinya Rabanijaki. Seolah tak ingin putrinya terlalu lama berpacaran, sepertinya nih Anang dan Ashanti pun telah memberikan lampu hijau pada dua remaja yang telah dilanda asmara itu. Sehingga Anang dan Ashanti pun beberkan alasan mendukung Aurel untuk nikah muda. Apa saja alasan Anang dan Ashanti berikut yang berhasil dirangkum Cumi Taufi. Menyetujui anaknya untuk menikah muda, Anang pun tak terlalu ikut campur dalam urusan asmara Aurel. Ia memilih untuk menyerahkan semua pada putri selungnya itu. Bukan dia kan mau nikah kapan aja kan maunya dia, itu kan gak bisa paksa. Gak bisa kan maunya dia. Tapi sebagai orang tua gimana? Kita mengingatkan, memang orang tua mengingatkan. Gak bisa orang tua memaksakan. Mengingat sang putri yang sebentar lagi menginjak usia 20 tahun dan sudah terlihat dewasa, Ashanti pun seolah memberikan lampu hijau pada Aurel untuk segera menikah. memberikan restu pada Aurel untuk menikah, ternyata Ashanti memiliki alasan khusus. Istri anak Hermansyah ini ternyata sedata sabar ingin menimang cucu. Ternyata lagi punya cucu nih, maksudnya bukan ntar lagi ini, nanti aku akan punya cucu. Dua, tiga tahun lagi kali ya. Ternyata lagi? Amin. Sekarang mau 20 ya, lima tahun lagi. Selama Aurel dan Bani berpacaran, Ashanti mengenal dengan baik sasak kekasih putrinya tersebut. Wanita berusia 33 tahun ini pun sangat menyukai Bani. Selain tampan, ternyata Bani merupakan sasak pemuda yang pekerja keras. Bani yang kini di usia mudanya merupakan seorang pekerja keras dan sudah menjadi wira usaha, Ashanti pun menganggap jika Bani merupakan calon suami yang ideal bagi Aurel. Dekat banget dalam hati kan memang Bani, Bani, Bani kerja keras. Dia bukan orang yang anak-anak sekarang yang cuma bisa main-main. Itu yang kenapa aku suka membandingkan sobrang kembangan. Cari laki, bukan laki-laki yang anak orang kaya atau yang siapa. Cari laki yang bisa kerja. Kalau mencari laki yang bilang kaya gitu ya, kadang-kadang kan dia seenaknya. Tunggu video menarik lainnya di CumiTofi episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!